kalau aku waktu itu gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba pengen ke bromo nah ke bromo juga ini harus dirinci gitu kan budgetnya mau berapa terus penginapannya mau kayak gimana lanjut mau keretanya yang kayak gimana kalau aku waktu dulu dirinci ini sampai hari keempat udah di bandung lagi kayak ini hari pertama pastikan naik ini naik kereta aku mah ini pilih kereta yang paling murah aja lah ya karena budgetnya emang buat aku aja terus emang terbatas juga pokoknya ini dirinci aja sama berangkatnya juga aku mah detail ya jadi disini ada berangkatnya terus destinasinya naik apa dirinci lagi terus ini harganya berapa terus ini ada keterangan belinya di aplikasi mana pokoknya ini semua dirinci misalkan ini hari pertama ini aku udah ngeluarin 35 ribu lanjut hari kedua hari kedua ini tuh ya ini tuh ke destinasi yang emang gak jauh lah sama hotel yang aku nginep aku kan disini ngidepnya ini di Bobo Box jadi aku tuh nginepnya di sekitar Alun-Alun Malang Bobo Box Alun-Alun Malang misalkan ini aku tuh mau ke kayu tangan pasti kan butuh gojek atau grep lah terserah aku itu waktu kemarin ya harganya 11 ribu nah sama aku dirinci lagi dari Sentra Kulir Wijaya misalkan ya sampai kayu tangan ini tuh jaraknya kurang dari 5 kilo aku mah punya batas aman mau kemana-mana maksimalnya 5 kilo soalnya kalau lebih dari 5 kilo kalau misalkan pakai grep itu kan pakai ojol itu suka mahal jadi aku mah paling aman ini maksimal 5 kilo ini gak ada yang lebih dari 5 kilo terus untuk destinasi-destinasinya yang wisata di Malang bisa kalian cari aja lah di IG atau apakan di Youtube di Google juga ada nah lanjut deh pokoknya mah kayak gini ya aku gak mungkin kalau misalkan 2 hari lah aku aja ini hari keempat udah nyampe lagi di Bandung dan kayak gini lah pokoknya mah terus kalau misalkan totalnya berapa nih nah ini totalnya udah aku jumlahin ini 1,7 juta jadi hari pertama udah ngabisin duit berapa kedua berapa ketiga berapa gitu aja sampai dapet 1,7 juta buat ke Malang itu tuh ya dari Bandung ke Malang selama 4 hari dapetnya yang dikeluarin duit 1,8 juta kurang lebihnya kayak gitu udah sama oleh-olehnya juga disini ah pokoknya mah seru deh yuk coba yun deh